hai hai semua welcome back to my channel how are you today so happy-happy ya semua biar bisa nonton saya masak Oke hari ini saya mau masak ikan ya di sini kita mau bikin ikan pepes ya yuk Ayo kita lihat apa-apa aja bahannya di sini saya punya ikan ya saya pakai ikan paten tiga ekor ikan paten ya yang gede-gede udah dibersihin udah dicuci dan udah dipotong ini ada lemon ya ini separoh sebelah lemon ya nanti buat kita ambil airnya ya buat perasin ikannya ya ini ya udah saya peras disini tadi sebelahnya sebagian dari lemonnya udah saya peras kesini ya nanti buat kita lumurin ikannya inden di sini ada miak sayur ya nanti pakai secukupnya aja buat kita tumis bumbu-bumbunya ya terus ini daun kemangi ya ini ada dua ikat ya tadi ya udah saya pisahin ya daun dan batang-batangnya kita pakai daunnya aja dua batang daun kemangi kemudian ini bumbu yang akan kita haluskan nanti garrik bawang putih ya turmeric kunyit ginger ya jahe kemiri and red onion bawang merah jadi disini saya pakai bawang merah lebih banyak dari bawang putih ya bawang merah 8 butir bawang putihnya 5 biji kunyitnya 1 ruas jahenya 1 ruas dan kemirinya 4 biji ini nanti akan kita haluskan ya oke lanjut disini saya ada punya juga ini chili and tomato ya jadi tomatonya ini yang kecil tadi 1 biji udah saya potong-potong begini nih ya chilinya juga udah saya rajang begitu jika teman-teman mau pedas silahkan pakai cabai rawit ya cabai yang kecil-kecil hijau itu ya karena saya kurang bisa makan terlalu pedas jadi saya pakai cabai merah aja nih lanjut ada daun ya di sini ada daun salam by lebers ya and lime lebers ya ini daun jeruk kemudian lemongrass ya serai dan yang tengah-tengah itu onion lebers ya daun bawang jadi ini daun salam daun bawang daun jeruk dan serai ya ini nggak kita haluskan ya daun bawangnya udah saya potong-potong begitu aja dan lemongrassnya ini serainya udah saya geprek aja dan saya simpul begitu ya oke juga ada penyedap disini saya pakai kaldu ayam bubuk ya chicken powder lebih sedap ya kita pakai ini jika teman-teman tidak suka pakai penyedap boleh enggak pakai ya pakai garam aja disini saya juga pakai garam ya jadi ini tadi satu sendok teh serp garam satu sendok teh chicken powder kaldu ayam bubuk oke ada saya juga disini kita ada daun pisang ya ini ya jadi daun pisang ini sebelum kita gunakan biar lembut ya atau lemas kita panggang dulu di atas kompor ya jadi nggak keras jadi biar lentur dan yang gampang buat kita membungkusnya ya oke seperti ini ya jadi kita tuh kita dan panggang dulu di atas api ya jadi biar gampang jadi membungkusnya ya jadi lentur lembut dan lemes daunnya jadi buat kita tekuk-tekuk itu nggak 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 pecah ya daunnya jadi kalau udah dipanggang itu lembut ya jadinya oke ini udah hampir semua ya ya sedikit lagi oke ini udah udah cukup ya ya ini ke saya kasih contoh aja satu ya teman-teman saya matikan kompornya dan yang ini yang lain udah udah saya panggang semua ya tadi ya nih daunnya udah siap udah ready kita pakai ini udah semua saya panggang lanjut disini kita akan haluskan bumbunya dulu ya saya menggunakan blender tidak menggunakan batu gilingan ya jika teman-teman mau pakai batu gilingan silahkan ya oke teman-teman ini bumbunya tadi udah saya haluskan ya nih pakai blender tadi terdiri dari bawang merah bawang putih kemiri jahe kunyit ya ada berapa macam tadi ya 234 lima macam ya bawang merah bawang putih kemiri kunyit dan jahe ini udah saya haluskan pakai blender dan udah siap nanti kita tumis dulu ya ini bumbunya lanjut disini ikannya kita lumurin dulu dengan air lemon ya kita siram dulu dengan air lemon sampai rata oke udah ya udah cukup ya sebelah aja air lemonnya lanjut disini kita panaskan kuali buat kita tumis dulu bumbunya oke kasih sedikit minyak sayur ya udah cukup ya disini saya pakainya ikan paten ya teman-teman ya jika teman-teman mau ikan nila lebih enak lagi ya atau ikan mas ikan apa aja bisa ya dimasak pepes begini ya saya adanya ikan paten ya ini oke ini minyaknya udah panas kita masukin bumbunya ya nih kita tumis dulu oke bumbunya disini kita tumis hingga tanak ya masak kita tumis sampai masak oke oke lanjut kita masukin ininya ya daun salam ya lanjut kita masukin lagi daun jeruk dan lemongrass nya kita aduk oke selanjutnya kita masukin ini ya cabai dan tomato oke wangis banget teman-teman lanjut kita masukin garam dan penyedap kaldu ayam bubuk ya oke aduk ini udah hampir masak ya udah bumbunya udah hampir tanak oke ya terakhir daun bawang kita masukin dan kemudian kita masukin kemangi ya semua kita masukin kemangi ya wow aroma daun kemangi ini bertambah sedap ya enak banget wangi banget kita tunggu sebentar lagi ya oke ini udah cukup ya bumbu-bumbunya ya dan kita masukin ikannya disini ikannya nggak kita masak ya ini kita matikan kompornya oke kompornya udah mati ya jadi disini ikannya nggak kita masak bumbu-bumbunya aja ya biar bumbunya itu dimasak biar terasa lebih sedap ya masalahnya nanti ketika di kukus dan dipanggang itu takutnya bumbunya nggak terlalu masak ya jadi udah ini kompor udah mati kita aduk ya ikannya hingga bumbunya tercampur rata hingga 5 menit sampai 10 menit oke teman-teman ini ikannya udah dingin ya bumbu-bumbunya udah di kita diamkan selama 5 menit sampai 10 menit jadi udah siap kita bungkus-bungkus ya oke lanjut kita bungkus ya pakai daun pisang disini saya tidak menggunakan lidi ya teman-teman saya pakai stiker jika teman-teman mau menggunakan lidi ya lidi yang dari tusuk sate itu ya silahkan saya pakai stiker aja biar lebih cepat ya oke kita bungkus disini ya ikannya kalau saya ini sangat suka ya kepalanya ini ya teman-teman ya ini sangat enak nih jadi satu satu bungkus kita bikin tiga ya tiga potong oke satu lagi buntutnya aja kita kasih bumbu buntutnya ya lanjut kita kasih bumbunya ya daun-daunnya daun-daunnya oke ada cabenya ada cabenya ya udah ini cukup ya cukup kita bukus kita bukus kita bukus gini aja ya 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 Ups ini enggak kena ya ya udah siap ya ini ya ini nanti kita kukus dulu teman-teman setelah di kukus nanti baru kita panggang ya nih jadi disini saya udah siapin ini ya kukusan udah saya isi air ya nih airnya udah hampir mendidih inden kita letakin begini buat kita kukus ikannya ya jadi disini saya pakai Hakashima ya Hakashima saya punya panci Hakashima satu set ya ini Hakashima ya jadi disini bisa pancinya buat merebus ya terus inden buat kukus ya begini ya bisa kukus bisa rebus dan ini satu dibawahnya lagi bisa panggang jadi Hakashima ini serba guna ya bisa panggang bisa buat rebus yang dibawah bisa kukus dan bisa kita jadikan open ya buat panggang bau lu atau panggang lapis atau panggang apa aja bikin kue juga bisa ya jadi Hakashima ini serba guna teman-teman saya sangat suka sekali pakai ini ya Oke ini kita tunggu airnya mendidih dan ikannya ini nanti kita kukus disini ya itu udah satu ya kita tutup lanjut saya mau bungkus-bungkus lagi ya kita selesaikan bungkus ikannya ini Oke teman-teman ini bungkusan yang terakhir ya udah habis semua ini ya udah habis semua saya bungkus-bungkus ya ya ini bungkusan yang terakhir Hai 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 oke ya cara bungkusnya juga disini tergantung selera masing-masing ya teman-teman saya bungkusnya begini saya kadut saya mau cepat ya ya tuh bungkusannya begini aja oke jadi udah selesai kita bungkus dan disini kita kukus ya tuh ya udah saya masukin ke dalam panci ya kita kukus kemudian kita tutup ya nah ini kita kukus hingga masak ya dan kemudian setelah masak dikukus ini nanti kita tanggang disini oke teman-teman semua ini ikannya udah dikukus udah masak ya tuh wow keren jadi sekarang tinggal kita matikan kompornya ya udah mati ya disini sebelah kita panggang kita hidupkan apinya oke ya kita panggang disini ya ini udah penuh ya panggangannya jadi disini kita panggang tiga bungkus dulu ya jadi ini masih ada sisa tiga lagi jadi kita bikin dua sesen ya panggangnya ya ini yang sesen pertama kita bulak-balik oke oke jika teman-teman di rumah mau panggangnya pakai arang ya atau panggangan sate boleh ya saya punyanya panggangannya yang begini ya jadi sama aja mau panggangan pakai arang mau pakai open ya silahkan saya sukanya panggangnya begini aja oke ini kita tunggu sebentar lagi ya hingga air-airnya ini mengering ya kita panggang sampai kering ya ini yang sesen pertama udah masak nih ya ikannya lanjut kita panggang lagi ya ini tadi kan masih ada sisa nih kita panggang lagi sisanya oke kita ambil up panas teman-teman kita pakai jepitan aja ya kita panggang lagi disini oke oops ya oke satu lagi ini terakhir ya ini terakhir selesai oke oke teman-teman ini pepes ikan saya udah selesai ya nih dapatnya tadi 6 ya 6 bungkus nah ini ya ini yang udah masak nih udah saya buka tuh enak sekali nih oke teman-teman semua sekian ya video dari saya oke sekian video dari saya sampai jumpa di video yang selanjutnya ya selamat mencoba ini gampang ya bikinnya tuh teksturnya udah masak begini ya enak banget nih bye-bye bye bye Terima kasih.